selamat pagi anggota Dewan yang kemarin dijemput di hotel di salah satu hotel di Pakal Pinang ini seperti mana Pak? kalau kita bicara penting dan menarik kami kira, saya kira isu Covid tidak menjadi sesuatu yang menarik lagi karena kita terbiasa dengan angka-angka dengan situasi hari ini tambah satu, tambah dua sampai sekarang mungkin hampir 200 orang yang terpapar Covid di Bangka Belitung namun kemarin menjadi hal yang berbeda ketika ada anggota Dewan dijemput di hotel, dia belum sempat menginap baru mau check-in dijemput sama Satuan Tugas ya sama Bank Mikron dan kawan-kawan kenapa bisa dijemput? ternyata dari hasil swab yang dilakukan di Belitung, ini anggota Dewan Belitung ya ternyata yang bersangkutan positif Covid-19 nah kenapa hal ini bisa terjadi kita akan bertanya-tanya berarti pintu masuk pintu keluar pintu ketatangan di Bangka Belitung longgar nah ini yang akan kita sampaikan ke publik bahwa ada hal lain yang dilakukan oleh anggota Dewan tersebut sebelumnya, sebagai informasi ini memang ada anggota Dewan dari Belitung yang datang ke Kota Pengalpinang tujuan untuk dinas luar dinas kerja ya Bang tugas kerja jadi yang bersangkutan atas inisial ZD telah melakukan rapid test sebelumnya di Belitung nih Bang awalnya melakukan rapid test satu kali di salah satu klinik di Belitung dinyatakan reaktif si ZD ini bersama dengan tiga temannya cuman dua temannya setelah dinyatakan reaktif temannya memilih untuk mengisolasikan diri cuman si ZD nekat untuk cari tempat rapid test yang lain gitu namun setelah hasil rapidnya ini dinyatakan reaktif mereka bertiga ini langsung di swab di rumah sakit Marsi di Jodono dan hasilnya hasil swabnya itu keluar setelah si ZD ini udah ada di Kota Pengalpinang dan udah ada di udah telanjut check in di salah satu hotel di Kota Pengalpinang makanya kemarin sampai dijemput Pak Mikron kayak gitu kan di hotel itu ya nah ini mungkin akan menjadi pertanyaan publik selanjutnya seberapa penting kah DR Anggota Dewan tersebut atau seberapa seberapa mendesatnya dia harus ke Pengalpinang lho atau kalau tidak ada dia apakah DR nya tidak jadi lho nah ini akan yang nanti tol up nya akan menjadi perhatian serius bagi kita semua ini tidak hanya untuk anggota Dewan di Belitung saya kira untuk Menter Dewan main di di Bangka Beritung lho kenapa memaksakan diri untuk DL rapid test saya kira bukan sesuatu yang main-main lho jadi ketika ada yang reaktif dan sesuai dengan protokol kesehatan harusnya mengisolasi diri ya terus di swab nah kenapa dia memilih untuk istilah istilahnya mengambil second company jadi kalau orang perobat itu dia ke dokter satu dan dokternya kamu sakit A dia tidak yakin dia memilih dokter lain nah ini mungkin yang bersambutan dia memilih rapid test yang lain dan dinyatakan non-reaktif berpekan non-reaktif dia berangkat ke Pulau Bangka jadi surat hasil rapid yang kedua yang dibawa terbang ke Bangka Belitung tapi bang berdasarkan penuntunan dokter bangun suratnya itu memang bersih ada nama instansi kliniknya menyatakan bahwa si bersangkutan ini memang non-reaktif jadi kenapa di bandara kita pun mungkin masyarakat di Bangka Belitung juga bertanya-tanya kenapa ini kok bisa lolos di bandara kenapa bisa lolos di bandara karena orang bandara juga ngeliat ini tuh suratnya memang resmi ada nama instansinya hasilnya menyatakan non-reaktif nah ini akan kita perobat hari ini ada dua hal yang akan kita fokuskan pertama kita tanya ke dokter kenapa orang yang orang yang reaktif setelah di tes selanjutnya bisa reaktif kita bisa ada di segi kesehatan nanti seperti apa lho? kenapa apakah memang alatnya yang selama ini dicurigai orang yang disangsikan orang bahwa rapid test tidak tidak merasalisasikan virus corona nah ini kita tanya-tanya lagi ke dokter kenapa hal yang bisa terjadi dan paling kedua yang tidak kalah pentingnya adalah soal DL nya itu soal DL nya kenapa si ini kenapa dia dia mau mau ukses pergi ke bangka ada apa gitu ada apa misalnya itu ini yang akan kita 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 bahas lebih lanjut nanti kawan-kawan tidur itu mungkin bisa untuk apa memplow upnya karena DL itu dinas luar tentunya ini berhubungan dengan tugas negara mereka mengembang misi negara mereka membawa nama lembaga DPR di Belitung nah mungkin ada sesuatu yang 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 mereka harus ke bangka dan di bangka mereka menemukan mendapatkan materi mendapatkan ilmu mendapatkan informasi yang sekiranya bermanfaat untuk di Belitung nah dua hal ini yang perlu di di diteruhi oleh publik kalau di bandaranya sendiri kayak mana berhubungan di bandara di bandara sejak 새ukй di bandara meliputan kontauan di lapangan sudah protokol SOP itu sudah tidak jelas pihak bandara kan melihat selain pembedaan suhu tubuh melihat secara fisik dan proses emitrasi ini dilakukan jadi kalau melihat surat telah penumpang sudah melihat surat bebas non reaktif Sudah salah, jadi pihak pendarai tidak bisa melihat secara kasat mata, oh orang ini koronal apalagi yang bersangkutan tidak Tanpa kejalan, pas dicek suhu tubuh yang bersangkutan tetap menampilkan suhu tubuh seperti orang sehat Terus kemarin juga ada himbawan dari Pak Mikron untuk yang menaiki pesawat Wings Air dan tujuan Tanjung Pandan Pangalpinang IW 1227 Untuk bisa melakukan isolasi mendiri Bang Saya kira nggak tahu tuh yang dari pesawat mungkin ada interaksi sama JD ini gitu Jadi Pak Mikron minta untuk menginsolasikan diri-mandiri atau melapor ke Gugus Tugas untuk melawan rapid test dulu untuk screening awal Terus ada apa lagi nih Bang? Lanjutin gini, soal Beritung itu, karena ada kabar dari Beritung dan menyatakan Oh iya, jadi tiga nya ini kan, dia kan rapid nih bareng ya Tiga langsung disuap, terus duanya ini dinyatakan positif juga malam tadi diumumin oleh Bupati Belitung Pak Sahani Saleh Ini dua Jadi tiga yang rapid dinyatakan reaktif itu, tiga-tiga nya setelah disuap, hasilnya positif Ya, kita sudah dapat informasi di bawah di Beritung Cuman duanya ini masih berada di Beritung, mereka memastikan untuk nggak berangkat Cuman yang satu ini nekat untuk tetap berangkat ya gitu Ya, ini kita langsung konfirmasi ke Bupati Belitung Pak Sahani Saleh ya Pak Saneng ya Jadi, Kota Dewan berinisial ID, usianya 47 tahun dan SI 36 tahun, Kota Dewan ya, Kota Dewan Belitung Mereka dinyatakan positif Corona ya Ini konfirmasi langsung dari Bupatinya ya, dan mereka diisolasi di SKB di Belitung Nah, ini kan sudah bisa memastikan bahwa yang ini, yang Bapak Ingmar ini, betul terlora virus Corona artinya Jadi mereka, tiga-tiganya reaktif, tiga-tiganya positif Nggak mungkin kalau misalnya tiga-tiga-tiganya reaktif, terus hanya satu yang positif ya gitu Karena pernah kita di pengalaman, teman kita reaktif, tapi secara suapnya Non-reaktif, eh negatif Iya kan? Iya, biar pemirsa pembaca Bankapos tahu kan, bahwa kita sudah lepas dari ancaman virus Corona Di Bankapos juga pernah rekam kita, ada tiga orang yang reaktif ya Tiga orang yang reaktif, tapi setelah di-swap, hasilnya alhamdulillah negatif Tapi menurut Abang, kalau misalkan di bandara, untuk syarat benar banget kayak gitu, baiknya memang kita gunain surat rapid test atau suap kayak gitu? Ya kalau memang butuh akuratannya, suap harusnya Langsung di-swap? Iya, tapi kan risiko, bukan risiko ya, ya kita biayanya mungkin lebih mahal, terus waktunya lebih lama Itu Tapi kalau misalkan di-swap, mestinya sudah hasil yang paling akurat gitu Bang? Kalau rapid test kayak gini kan masih bisa di-kagini, jadi masalahnya jadi kayak gini gitu, masih bisa di-ini Tapi ini bukan hasil rapid test palsu ya? Bukan hasil rapid test palsu, cuman si bersangkutan memang rapid test di kedua tempat dan kedua tempatnya itu menyatakan hasil yang berbeda Yang pertama nyatakan reaktif, yang bersangkutan langsung di-swap, terus di-repit lagi, cari tempat-repit yang lain ya, hasilnya non-reaktif Surat itu dibawa dia untuk terbang ke Pengalpinang di Bandara Depati Amir, kayak gitu Oke, Amir, kita cukupkan soal Covid, karena apa, kan tidak ada habisnya Covid ini Covid, kita bicara Covid, kita tidak bisa melakukan apapun Kita ngomong tentang Corona, tentang kesehatan, kita sulit untuk beraktifitas Tapi yang penting, pertama kita ikuti protokol kesehatan tentunya ya, jaga jarak di tangan dan apa, di tempat keremen pakai masker Nah, kita berharap, kita semua mendorong, Bang Kapos, mendorong kita semua, apa, tetap bersemangat Bersemangat untuk melawan kondisi ini Percayalah selama 4 bulan ini kita berurusan dengan Covid, hancur semuanya, lupa kita Benar banget, jadi cukup kan nih bahas Covid? Cukup lah, yang penting, yang penting tadi, biar maskerat harus tahu bahwa dua hal-hal penting tadi Yang perlu kita, apa, yang kita bawahin, yang perlu kita coba pengen sebagai, nah, pertama, apa, kepentingan TL-nya tadi Yang kedua, kenapa hasil repitif itu bisa berbeda dalam waktu yang tidak jauh berbeda Apa, apa, tesnya Itu, jadi, eh, saya kira soal Covid sudah dulu Apalagi kira-kira yang perlu di Ini nih ada berikutnya nih Bang, oke kita tinggalkan dulu masalah Covid Kita beralih ke 1800 rumah tak layak kuni nih Bang, di kota Pangkalpinan Menurut abang kayak mana nih, mesti di sekitar-sekitar rumah Bangalza gitu Ada rumah-rumah juga yang tidak layak kuni Tapi ini target dari, apa, RTLH, 1800 ini kelar di tahun 2024 nih Bang, maksudnya jadi layak kuni gitu Menurut abang kayak mana nih, target pemerintah kita 2024, 1800 rumah layak kuni ini bebas di kota Pangkalpinan Ya, berarti ini kita bicara angka di atas kertas Kita bicara angka-angka, kita bicara program, kita bicara rencana Yang paling penting adalah bukan angka 1500-nya atau angka 2024-nya Yang perlu kita perhatikan adalah realisasinya Kalau mau, kalau kita bicara jujur Ini hanya sebuah angka tadi Yang paling tepat adalah datang langsung ke lokasi, kita lihat seperti apa kondisinya Terus yang kedua, tepat sasaran Rumah mana yang perlu dibaca, rumah mana yang perlu dibangun Jangan sampai kita hanya mengejar target, akhirnya tidak sesuai dengan fokus dari program itu sendiri Itu deh Jadi kawan-kawan di labangan nanti kita arahkan juga bahwa ini proyek serius loh Kita ingin masyarakat punya rumah yang layak ditinggali Rumah yang punya ventilasi, rumah yang tidak lagi beralaskan berlantai tanah Atau rumah yang tidak punya kamar mandi Tapi di sekitaran rumah Bang Aliza sendiri mungkin ada nggak kayak rumah yang sudah tidak layak hundi? Kalau misalnya menurut Bang Aliza sendiri nih, rumah yang tidak layak hundi itu kayak gimana? Rumah yang tidak layak hundi itu kayak gimana? Rumah yang saya kira tidak punya liberasi udara, kamar mandinya tidak jelas Tidurnya beralaskan tanah, di situ tempat dia makan, di situ tempat dia tidur Berarti di kota Bang Aliza ada 1.800, ini cukup banyak target yang bakal dibenerin? Ya, ini kan target seperti ini Harusnya, apakah kita yakin sampai 2.000 rumah nanti ada 1.800 rumah yang dibedah loh, yang dibuat? Gimana Bang? Terus ini nih Bang, ada kecelakaan 2 nyawa melayang di jalan raya Jadi di pari 3 ini udah ada 2 kecelakaan terus nih Bang, sepanjang Hari Raya Idul Adha ini kemarin gitu 2 kecelakaan dalam 2 hari di pari 3, kecelakaan beruntun, libatkan 3 sepeda motor 2 korban tewas, 5 korban luka berat dan ringan gitu Kalau Bang Aliza ini gimana nih? Kan lagi suasana lebaran nih kita soalnya Ada istilah orang ngomong, naik motor dek belampu Dek belampu? Dek belampu? Dek belampu? Artinya apa? Kita bukan menyampingkan ini adalah ajal dan musibah Tapi kita lakukan itu tidak lain dan tidak bukan juga disebabkan oleh kelahian pengendaranya Saya kira aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah jelas Polisian atau mengimbau Kalau lewat, kalau mau belok itu pasang sen dulu Jangan pasang sen kanan belok kiri Pasang sen kiri enggak belok-belok Pasang sen kanan belok kiri Terus yang satu lagi Kita bicara ini di desa, di kampung-kampung ya Jalan di kampung itu lurus Lurus lempeng, mulus-mulus Enggak terlalu rame, enggak padat Nah ini tuh bicara ngebut Ngebut Jangan ngebut Apa Dia mungkin Entah apa dicari, entah penyek jalan Naik motor tidak pakai helm Ngebutnya menunduk Tiba-tiba sadar mungkin di depan kendaraannya ada kendaraan yang berhenti Atau apa Itu banyak kejadian berarti Mereka abai terhadap keseramatan diri masing-masing Oke Ini apa nih bang 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 Kalau berita artis gimana nih bang? Ini ada dari indoloda rasista nih Atau jangan lah Kenapa artis jangan? Karena artis ini Ini dunia yang abu-abu Kenapa? Dia yang gak jelas Dia yang gak jelas Kenapa? Yang gak jelas Dunia kamu rasa Mending kita menarik Menariknya apa nih bang bang? Kita menarik nih Seluruh rumah tadi Soal covid dan lain macam Atau ada lagi isu yang tidak terlalu penting misalnya Oh dancing itu bagus juga Ini kecelakaan yang tadi Oh ini berarti Gini Petugas temukan cacing di satu-sati kurban gitu Iya Atau gini Kita ngomong soal senjana liputan kita hari ini Oke 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 Jadi Pendengar membaca bangga pos Yang terutama yang ada di kota Pantah Binang Yang sering lewat perempatan jalan ramai anak Perempatan di kate Atau di pasar Atau yang sering nongkrong di wakob Di restoran atau gimana Kerap melihat anak-anak kecil Anak-anak Perempuan Laki-laki Yang bawa gitar Ngamen seadanya Kadang gak bawa gitar tuh bang Kadang gak bawa gitar Gini-gini doang gitu ya Atau mereka sengaja duduk ngongkrong di Apa Di perempatan jalan Di tepi jalan Yang Bahayanya bukan untuk dia sendiri Bahayanya untuk pengendaran lain lho Nah Kalau Kawan-kawan Pemirsa yang pernah lihat itu Ini jadi masalah sosial di kota Pantah Binang Karena Itu rata-rata anak-anak Dan semakin banyak nih bang Di setiap lampu merah tuh kadang-kadang ada Terus yang lebih menyali Kadang kita tuh lagi makan Duduk di cafe atau resto Dia dateng juga Malam tuh kadang-kadang yang suka Dan mereka bukan pengamen Kalau pengamen suaranya bagus Terus petikan gitarnya Mengayun-ngayun Jadi mereka hanya modal gitar Modal gitar Dan suara yang tidak begitu jelas Dan suara yang tidak begitu jelas juga Ngamen Nah Ini Ini akan kita jadikan ikutan khusus Seolah besok Ini pernah kita bahas sebelumnya Rapa bulan yang lalu Cuma ternyata Tidak 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 terpengaruh secara Signifikan Artinya masih muncul juga Oke Terus rata-rata yang ada di heran tuh bang Gini Anak-anak yang ngamen Di setiap lampu merah Atau yang dateng-dateng ke toko itu Kenapa Cenderung kayak Anak-anak yang Kurang pendidikan Kayak gitu Jadi kayak anak pang Ada tato-tatonya Kayak gitu Bajunya Ya gimana ya Gimana gitu Ya ini yang saya bilang tadi Ini Kota Pangkal Pintang ini Sudah mulai Apa ya Sekarang akan Menyelma Menjadi kota-kota Ramai lainnya Di tempat Di Di Belang lain di Indonesia Jadi Saya pikir Anak-anak juga Mereka Berpikir Kami Ingin meniru-niru Yang di 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 mana misalnya Di Bandung Di Jogja Atau mereka punya komunitas Nah Tapi lama-kelamaan Kita di kota sekecil ini Di kota sekecil ini Ini kan jadi masalah yang 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 serius Kenapa kalau lama Lama menanganinya Lama menanganinya Karena Tempatnya itu itu saja Di penempatan Namayanan Di penempatan Dekati Atau di penempatan Semabung Betul Yang selalu ada Selalu ada Jadi Dan kita sering ketemu Di tempat itu itu saja Ya Nah selain anak jalanan Selain pengameng Ada juga anak-anak kecil Perempuan Yang berjualan Apa Kerupuk Berjualan apa Artinya bukan kita Tidak senang mereka Mencari nakah apa Cuman Kalau tidak kita Perhatikan secara serius Hal ini Ini akan menjadi Ini akan menjadi Masalah Sosial Kedepannya Tapi Menurut Bang Alisa Sentri Kalau misalkan ketemu di jalan Yang ada yang kayak gitu Penampilannya agak Kayak anak pang Kayak gitu Ada tato gitu Terus nyanyi nih Di depan abang Gimana tuh Sebenarnya Kalau misalkan abang sendiri Ngeliatnya tuh Jadi merasa terganggu Apa gimana Sejauh ini Tidak merasa terganggu Cuman secara kemanusiaan Secara 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 Apa Kehidupan sosial Ini kurang Kurang menarik dilihat Jadi mereka mengamen Mengamen itu Bukan 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 sebagai Ajang mereka untuk Mengefresikan diri Terus Terus Apa Pelujian mereka dihargai oleh orang lain Bukan Bukan Jadi hanya Semata-mata memang betul Untuk apa Untuk mendapatkan Penghasilan Penghasilan Beda dengan pengamen yang dutup Suaranya bagus Gitarnya bagus Artinya dia Walaupun tidak diberi Orang sudah mendengar Suaranya petikan gitar Jadi sudah senang Sama dengan wartawan Apa gimana Iya wartawan sama Wartawan itu apa yang dibanggakan oleh wartawan Apa Tulisannya 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 Tulisan wartawan itu mampu menggugah orang Menggugah Mengubah kehidupan lebih baik Dan menjadi bagian peradaban Itulah Kebahagiaan Sama dengan pengamen tadi Pengamennya benar maksudnya Iya Suaranya didengerin Bagus Apalagi sampai dia ngamen Orang nangis Orang Tersenyum Berhasil tugasnya sebagai pengamen Itu Makanya hari ini Kita mengingatkan Pihak-pihak terkait Bahwa Ini pangkal pinang Kota kecil Punya problem loh Terkait anak tadi Apakah mereka tadi Yang kita sebut anak jalanan ini tadi Perlu dibina Ditempatkan Dicari Apa Dicari bakatnya Yang hobinya Mesti seluruhkan Mesti dididik Dilatih Oke siap Gimana lah Terus Apalagi kita Itu Itu rencana kita ke depan Untuk Ikut khusus Bang Kapos Bang Kapos Insya Allah Besok kalau Iya Oke Atau Obat Yang tadi abang bilang Atau gimana Oh iya Bukan obat Ada hal yang Yang ini juga Hal yang perlu juga Di Di Apa Diketahui oleh Kawan-kawan masyarakat Banka Belitung Presiden Jokowi Oh iya Mertanya belum ngomong Presiden Jokowi Bakal datang ke Banka Belitung Ya Rencananya akan ke Banka Belitung Tepatnya di 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 Kurau Di Manggruk ya Di hutan Manggruk Di kurau Bangka Tengah Bangka Tengah Tujuannya Menanam Manggruk Dengan salah Manggruk Karena Apa Tempat itu Dianggap Sukses Apa Mengembangkan Hutan Manggruk Di Bangka Belitung Cuman Ada hal lain Yang perlu juga Di Apa Di Perhatikan Di banyak tempat Di Bangka Belitung Hutan Manggruk Sudah hancur Sudah rusak Karena Apa Yang disebut-sebut tadi Penanaman paling bagus Tapi Enggak Artinya gini Artinya ada dua hal Ada dua konteks Dua hal yang Yang berbeda Yang Perlu menjadi Perhatian kita juga Jadi Satu sisi Presiden datang Ke Kurau Untung Itu sebagai apresiasi dia Terhadap Terhadap Apa Penggembangan Hutan Manggruk Di Bangka Belitung Jadi Pak Presiden Datang Kan sebelum Belum Presiden datang Seminggu yang lalu Ada Menteri Lingkun Hidup Gubernur Bangka Belitung Pak Edraldi Membawa Dan Dianggap cocok Memang asik tempatnya Di Kurau Memang asik Apa Kalau Jadikan destinasi wisata Oke Jadi Habitatnya Monyet Habitatnya Ikan Habitatnya Udang Banyak dimanfaatkan Sama masyarakat kita Udang Iya Dan disana Saya lihat juga Ada Ibu-ibu disana Ibu-ibu disana Itu Membuat Menanam bibit Manggruk Sendiri Iya Manggruk Karena mungkin disitu Berpotensi Iya Nah Itu kita bicara Di Lokusnya Di Kuraunya Oke Tapi Ada hal lain Yang Di Bangka Belitung Hutan Manggruknya Rusal Sedimentasi sungai Sangat tinggi Habitat udang Ikan Hancur Orang mencari nafkah Melayan sungai Itu mencari tempat Untuk mencari Apa Untuk Untuk Mancing Untuk menjalan Itu harus jauh lagi Ke hilir sungai Nah ini Ini juga akan kita Akan kita angkat Bagi liputan Ya mungkin Usah Atau Atau Pas momennya Kedatangan Pak Jokowi Jadi bukan hanya Manggruk yang ada di Bangka Belitung Bukan hanya yang ada di Kurau Itu aja Tapi Mestinya Pak Jokowi Ya ada dua hal berbeda Jadi memang Jadi yang di Manggruk yang di Kurau Memang bagus Kita gak ini gitu Kalau seandainya Ini menjadi pioner Jadi inspirasi bagi banyak orang Banyak apa Banyak masyarakat loh Jadi seandainya Seandainya Banyak masyarakat di Bangka Belitung Menurutkan hal yang sama Seperti di Kurau Kita mengembalikan fungsi Manggruk Sebagai mana mestinya Sebelum Seingatnya saya ya Manggruk di Bangka Belitung itu Tahun 2000 Tahun 2000 ya Berarti 20 tahun yang lalu Itu masih bagus Hutan maut ya Hutan maut masih bagus Hutan maut masih bagus Kami masih bisa merasakan Nangkap ikan Nangkap udang Langsung Dengan jalan lah Oh Artinya Artinya Apa Habitatnya Apa Kealamian hutan Manggruknya masih Masih terjaga Kita masih mudah lah Apa Mancing ikan Di Di pinggir Manggruk Kalau sekarang Tanya sama mancing Mancing itu Mereka mancing ikan sungai Kemana nyarinya Manggruk Sekarang Iya Kemana-mana Tempatnya sudah 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 Kita ambil contoh Di sepanjang aliran sungai Rangkui Misalnya Rangkui ini kan Rangkui ini kan Rangkui sampai Menjorok ke sana Kehilian menuju ke Ketapang sana Coba lihat Lanjur Manggruknya Sediminasinya tinggi Na ini Mas Ini dia Jadi kita Harapan Bang Azhar sendiri Dengan ini Harapan masyad bangkum itu Ada kembalikan kejayaan Manggruk Bukan hanya Lada saja dikembalikan Manchi tak Ya mangroot Jadi mangroot itu Karena mangroot itu kan masa depan kita juga Jadi bukan hanya di kurau itu aja yang bagus ya Bang Ya tapi banyak tempat Kita bikin kurau itu jadi instikasi kita Bahwa dari kurau untuk banggaber itu Itu maksudnya Jadi kalau kita bicara manggur adalah kehidupan, artinya kita tidak bicara kurau Kita bicara bakpa berhitung sepenuhnya Seutuhnya Jangan sampai dengan alasan berdali investasi Utan manggur dijadikan tanpa udang Apalagi tambah-tambah ilegal Itu jelas berlaku Jelas menghancurkan manggur? Ya Saya kira ini cukup banyak yang kita bahas hari ini Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini Esok nanti sampai kapanpun Ini menjadi bagian kebaikan untuk kita semua Terus saya bilang tadi Semua orang bisa menjadi tukang tulis Tapi tidak siapa orang bisa jadi jurnalis Jurnalis itu dituntut tidak hanya tertulisannya Di sejauh mana tulisannya mampu mengubah banyak hal Mantap Termasuk menjadi bagian dari peradaban kebaikan di bangkabung itu Jaya terus Jaya terus jurnalis Indonesia Mantap Oke saya kira itu Cukup banget Terima kasih untuk Bang Alza Terima kasih juga untuk penonton yang masih setia dari tadi Nontonin live streamingnya Bang Kapos Terakhir mungkin Andini ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Karena masih bau-bau lebaran kita Mohon maaf lahir dan batin Terakhir Terus Jangan lupa Karena ini Virus Covid-19 Belum hilang seutuhnya dari kita Tetap jaga kesehatan Terapkan protokol Covid Dimanapun kalian berada Selalu cuci tangan Kalau bisa selalu bawa hand sanitizer Kemanapun kalian berada juga Terus pakai masker Tetap jaga jarak Tetap jaga kesehatan Sehat terus untuk kita semua Saya Andini Duyansana Dan manager saya Alza Munzi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah